Disini ada Y sama dengan X-1 dan Y sama dengan X kuadrat min 5 x tambah 4 Nah berarti kita bikin kalau mau mecah titik potong kita buat jadinya Y itu sama dengan Y Maksudnya Y yang ini nih yang X kuadrat min 5 x tambah 4 kita tulis Sama dengan dengan Y yang satunya lagi yang X-1 disini Kita akan buat sebelah kanannya nilainya 0 Caranya X kuadrat min 5 x tambah 4 Ini ada plus X pindah ruas kiri jadi minus Disini ada plus ada min 1 ya pindah kiri jadi plus 1 hasilnya jadi kosol Nah udah gini berarti kan X kuadrat min 5 x ini sama min x ini bisa kita gabung Jadinya dijumlakan jadi min 6 x plus 4 ini sama plus 1 ini itu jadinya plus 5 Berarti kita akan cari X nya dengan cara memfaktorkan Sini kan ada X kuadrat nih di depan ya Jadi X kuadrat itu perkaliannya adalah kemungkinannya X x X dong Nah terus udah gitu belakangnya adalah berapa plus 5 yang kita lihat Perkalian berapa ya plus 5 itu kemungkinan bisa aja min 5 dikali min 1 Karena min 5 kali min 1 itu ada 5 ya kan Nah cuma harus kita cek ya cara ngecek begini Ini kalau kita kaliin itu kan jadi min 1 x Dan ini kalau kita kaliin itu min 5 x Nilai ini sama ini kalau dijumlahkan itu harus menjadi tengahnya Maksudnya ini min 5 x tambah min x kan jadi min 6 x kan Berarti cocok seperti yang di tengahnya Berarti perfaktoran kita tepat gitu ya X min 5 itu sama dengan 0 Berarti X nya sama dengan 5 ya X min 1 nya itu sama dengan 0 X nya sama dengan 1 Nah kalau misalnya X nya adalah 5 Berarti nyari Y nya gimana Kita pilih aja yang ada Y nya Boleh pakai persamaan yang disini Atau pakai persamaan yang disini Kita yang gampang aja ya Yang X min 1 aja ya Jadi Y nya itu X min 1 Berarti X nya itu kita ganti 5 Hasilnya 4 Sehingga kita mempunyai titiknya Yaitu X nya 5 Komar Y nya 4 Nah yang satunya lagi Harus kita cari juga dong Yang X nya sama dengan 1 Jadi Y nya itu sama X min 1 rumusnya Kita ganti X nya 1 Kurang 1 Hasilnya 0 Jadi kita punya titik potong lagi 1, 0 Nah ini ada yang ada diobanknya Sampai jumpa di video selanjutnya